Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velok terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue kebetulan lagi ada di salah satu tokoh kita yang ada di Bogor, yaitu Tempe Tech. Dan gue melihat satu mobil yang luar biasa banget, ini kayaknya taksinya, kayak taksinya Rituan ya, mobilnya kayak taksinya Rituan nih, konsepnya. Apa kemarin nama taksinya? Hachiko. Hah? Hachiroku. Tanya siapa? Wan? Apa namanya Wan? Limo Hachiroku. Lupa gue. Yang pasti ini adalah Suzuki Ignis yang sudah, ini modifikasinya juga oke nih konsepnya. Jadi, gue tertarik untuk mereview ya, untuk melihat apa aja sih yang sudah dimodif dari mobil ini. Nah, langsung aja gue panggil onernya ini dia, Mas Dimas. Waduh, apa kabar Mas? Sehat. Wih, gila. Udah sehat ya? Udah. Udah, yuk pulang. Bicara-bicara, Bu. Mas, ini kayak ini ya, taksinya Rituan ya? Hahaha. Mirip. Mirip. Tapi ada sejarahnya sendiri ini. Oh, ada sejarahnya. Tapi sebelumnya lo kenalin diri dulu dong, coba. Oke, gue Dimas dan gue owner dari Ignis 86 ini. 86? Iya. Ini Ignis? Oh iya. Eh, ulang lagi. Hahaha. Suzuki Ignis yang dibentuk, yang dikonsepin hampir menyerupai AE86 ya. Sebenarnya bukan mirip Rituan, bukan. Tapi konsepnya menyerupai mobil, mobil tahu. Mobil tahu yang ada di Jepang. Itu kalau boleh tahu apa, Mas? Asal-usulnya kenapa lo terinspirasi untuk bikin seperti ini. Oke, jadi. Lihat Rituan? Enggak. Oh, enggak. Jadi emang ini sebelum publis itu, gue udah planning buat bikin Ignis ini mirip sama si Initial D. Oh, si Initial D. Lalu waktu gue sempet gue di Jepang, terus gue jalan-jalan di Gunung Jepang gitu ya. Tiba-tiba dari belakang gue diikutin sama anak-anak drifter. Diikutin sama anak-anak drifter yang jalanan gitu? Iya. Dan itu malem-malem. Terus besoknya gue telepon temen gue. Eh, kembali gue lihat anak-anak racer di Gunung. Gue enggak tahu drifter segala macam ya waktu itu ya. Oh, pada waktu itu lo enggak ngerti itu drifter-an? Oke. Gue telepon. Kata dia kan, wih, Initial D. Chow. Inisial? Initial D. Chow. Chow tuh apa? Inisial D bukan ya gitu kan? Oh, Chow itu bahasa Jepang. Ah, lo enggak ngerti lo, Street. Gue enggak ngerti. Tapi, sombong amat. Ini ada bahasa Jepangnya sendiri kalau inisial gitu. Apa? Kasira Mojidi. Kasira? Kasira Mojidi. Kasira Mojidi? Iya. Kalau pakai logat Jepang gimana? Kasira Mojidi. Mas Dimas ini jago bahasa Jepang nih. Coba Watashiwa dong. Watashiwa Dimas desu Nijuhasa ini. Gak percuma gue ajarin. Oh, sekalian, sekalian. Apa-apa. Mumpung lagi di ini ya. Ini kan lagi naik juga nih. Lagi 6. Jadi gue pengen. Ini sebenarnya tulisannya apaan sih? Oh iya, bener-bener. Asih, gue penasaran sih. Ini apa ini artinya? Jadi ini Fujiwara. 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 Ini? Ini tofu. Tahu. Ini tang. Tang itu artinya toko. Shop. Ini tofu, tahu, Fujiwara. Oh, ini? Nah, kalau ini. Itu Jikayo. Jikayo gue tau tuh. Jikayo cinta. Oh iya, iya, iya. Jikayo dipakai angkat pemakaian pribadi. Misalkan mobil pribadi. Dipakai buat ngangkat barang. Harus nambelin begini. Sekarang kita balik ke modifikasi ini, Mas. Iya. Apa sih alasan lo milih Suzuki Ignis ini? Apa ini jangan-jangan menang giveaway dari garasi drift? Hahaha. Cara dapetin mobil ini gampang banget. Mirit ya? Mirit banget. Enggak lah. Beda, beda, beda. Jadi sebenarnya gue pengen ini. Pengen apa? Mini Cooper. Mini Cooper. Cuman gue gak kesampean. Jadinya ini, Ignis. Gara-gara pengen Mini Cooper gak kesampean jadi belinya Ignis. Oke. Nah, kenapa gue ngambil konsep ini? Kebetulan juga kan gue Dimas namanya. Jadi Ignis CLD. Kalau dari sektor modifikasi apa aja yang udah dimodif, Mas? Ganti aki. Ganti aki? Ganti aki? Gitu amat. Ini dari depan nih. Ini keren nih. Ini gue tau nih body kit nih. Ini kalau dari potongan-potongan ini, ini kayak punya-punyanya teman-teman yang ada di Jawa Barat nih. Bos Cirebon. Yoi. Punya Bos Cirebon. Bener ya? Ini bikinnya dimana? Art Auto Concept. Art Auto Concept. Waduh. Ini full ganti pamper apa gimana? Enggak. Add-on. Oh dia add-on. Berarti cuma nambah bagian sini ya? Iya. Di sini terus ada splitternya di tengah. Nah ada splitter di tengah. Keren sih. Terus apa lagi Mas yang dirubah? Terus sisanya di dalam sih ya. Oh sisanya di dalam. Ini emang udah bawaannya kayak gini kan? Bawaannya gak gini. Maksudnya emang udah ala-ala white body gitu kan Agnes kan? Kalau belakang sendiri gimana? Belakangnya udah tambahin di dalam sih. Di-smoke aja. Di-smoke terus ini ya. Semuanya di-smoke semua ya. Jadi kayak daylight chrome gitu ya. Iya. Oke. Buat bumper gak mau gini? Iya. Add-on ya. Oh ini add-on. Tambah ya berarti. Gak kelihatan kayak add-on loh. Coba kita mau lihat dalamnya sekarang. Oke boys. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Meruya Jakarta Barat. Namanya itu adalah Autostar. Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat. Kalian bisa langsung datang aja ke toko. Untuk ganti velg. Ganti ban. Isi nitrogen. Tambal ban. Dan balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis? Bisa. Atau kalau kalian mau sporing 100 ribu rupiah saja bisa langsung datang ke toko. Nih langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Si mobil tukang tahu. Ini gak salah nih. Taruh deh. Oh iya baik. Off white dia konsepnya. Nah ini apa aja yang udah dimodif nih. Masih basic sih ya. Head unit bawaan. Head unit bawaan. Ganti lah head unit. Lantar bro. Oke. Ini spion gue pakai. Ini kayak mirror. Iya. Namanya juga spion ya. Mirror lah mas. Mirror apa namanya. Digital. Digital. Eh. Wah keren. Ada nroi itu di spionnya. Ini kan penerbangan masker. Wah bener. Masker itu penerbangan. Oh ini dash game. Iya. Jadi kita bisa pilih phone. Ini juga ada adasnya. Jadi kita kalau misalkan. Melancing dari jalan gitu ya. Atau terlalu kenceng. Terus mereka ke mobil depan. Itu ada notifikasinya. Oh. Wah ini keren banget. Ini berapa duit nih mas? 3 ribuan lah. 3 juta. 3 juta. Spionial aja nih. 3 ribu. Wish. Luar biasa. Eh tadi gue belum nanya. Bawa dikit lagi. Estimasi berapa. Budgetnya. Sepertinya gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Yang kali 5 ribu lah. 5 ribu ya. 5 ribu. 5 juta. Terus apa lagi. Terus. Terus. Ini kayak gini emang udah bawa ada? Udah bawa. Udah bawa ada Ignis. Jujur sih. Gue belum pernah masuk ke dalam Ignis. Pake Ignis gue belum pernah sih. Serunya Ignis itu ada. Ada pemanasnya. Jadi kalau misalkan lu tempat dingin gitu ya. Dia bisa pakai heater. Oh dia panasnya benar-benar heater. Aku udah kayak mobil-mobil Eropa dong. Wah obri juga. Gak bisa nih. Ini apa nih? Ini wifi. Karena gue perlu wifi untuk. Kita mau GPS juga. Gue pasang GPS. Oke. Jadi lokasinya gimana. Kita bisa tau. Misalkan bukan gue yang bawa ya. Hehehe. Ya gue mah tinggal gue matiin aja. Terus ya. Sini banget sih gue masukin ini nih. Amres. Amres ya. Amres. Amres. Ya bener. Terus ini ya. Ambience light. Ambience light. Nah ini bos ke warnanya nih. Gak dapet di bango. Ini warnanya keren sih. Ambience light itu sih. Birunya kan kadang biru yang terlalu. Biru banget gitu ya. Ini Ice Blue bilangnya. Ya Ice Blue bener. Ice Blue. Gue ada rencana pengen bikin konsep Ice Blue sih sebenernya. Terus apa lagi yang dari interior ini yang udah dirubah. Apa aja sih. Ini kayaknya door trim emang kayak gini. Door trimnya. Yang kedepan belakang beda. Apanya nih. Ininya. Ini kan putih. Di belakang. Yang kedepan. Yang kedepan. Emang begitu bawaannya. Bawaan dari sana. Bawaan dari sana. Gue pikir emang dia sengaja bikin konsepnya dirubah. Maling ya. Sisanya ini ya. Kayak aksesoris karpet. Oh ya karpet. Next gue mau ganti job. Tambahin kulit. Oh tambahin kulit. Gak ganti elektrik. Nah. Terus. Untuk kaki-kaki. Nah. Kan udah pake velg tuh. Baru ganti ya ini ya. Baru ganti. Oke. Mudah-mudahan suka deh. Tau HSR wheel itu. Dari toko sih. Gue pertama kali dateng ke toko. Dan dia. Jualannya HSR semua nih. Di toko itu. Di Tirta. Di Tirta Motorsport. Oh itu di Tendean. Tendean. Kok bisa kesana gimana ceritanya tuh. Pas gue. Kebetulan pengen betulin velg. Repair ya. Repair. Dan disana bisa kan. Ini yaudah. Pas gue sana. Karena gue liat. Wah velg nya macam-macam juga nih. Banyak juga. Iya. Tapi merk nya 51. Merk nya 51. SR itu apaan sih gue pikir kan. Iya. Terus yaudah gue liat Instagram. Wah. Apa. Ini nya banyak banget nih. Banyak-banyak banget. Dan enaknya dia ada ini nya sendiri kan. Apa namanya. Ada akun Instagram sendiri. Buat. Ada. Buat si. Eh talasnya lah. Gak pusing gitu. Iya bener. Bener nih Instagram nya udah dibawah. Katalog HSR. Katalog HSR. Lu punya saran gak? Saran untuk HSR tuh. Kedepannya gimana gitu. Boleh dong di share. Nah. Kedepannya lebih. Ini aja ya. Lebih apa namanya. Ehm. Kaya promosinya lebih dipincarin. Mungkin ada campaign-campaign gitu ya. Dan. Mungkin udah banyak orang yang tau. Tapi masih ada juga yang belum tau. Brand HSR. Kayak gue dulu. Gue baru tau kan. Mungkin sekitar. 3 bulan yang lalu ya. Mungkin banyak juga orang-orang kayak gue nih. Jadi makin lebih luas lagi lah. Lebih luasin lagi. Oke lah kalau kayak gitu. Gitu. Untuk market bapak-bapak juga mungkin oke ya. Bapak-bapak dong. Kita tuh di semua market bisa. Mau anak muda bisa. Mau yang lagi major-major nya. Yang lagi aktif-aktif nya ya bon. Itu juga bisa. Bapak-bapak juga bisa. Kayak gitu. Jadi semua market tuh kita siapin. Nah. Jadi karena emang gini mas. HSR itu kita berkomitmen. Kita itu pengen. Meningkatkan. Menaikan. Apa ya. Ibaratnya. Naik level lah ya. Naik level dari otomotif di Indonesia. Yang dimana kita gak perlu lagi ngecek. Ngecek kantong. Dalem-dalam. Gitu kan. Sampai. Gitu. Buat bikin tampilan mobil keren. Gitu kan. Karena lu gimana tadi. Ngeliat. Kan sebelumnya Veraclose standar nih. Terus udah diganti sekarang pakai. Benda banget sih. Benda banget. Gue rasanya kalau gue pasang body kit. Standar aja gitu ya. Cuma ganti pelek. Itu bener-bener kayak. Merubah mobil lalu tuh. Iya. Makanya. Jadi kalau bagi kalian. Yang punya mobil bosen sama mobilnya. Coba deh. Ganti velgnya dulu. Kalau misalnya kalian udah punya mobil nih. Ganti velg. Bosen lagi. Ganti warna velgnya dulu. Kalau misalnya masih gak ini juga. Baru ganti model. Kayak gitu aja nih. Brandnya. Brand Indonesia. Yaudah. Mas Jimas. Sekali lagi. Makasih banyak. Semoga wet. Dan ini jujur. Ini keren. Gua juga jadi tau sekarang. Apa sih. Arti tulisan. Samping mobil. Tulisan kanji. Tulisan kanji. Yang ada di mobilnya. Pengepul mobil. Di mobilnya rituan. Di mobilnya inisi Aldi. Gua jadi tau artinya sekarang. Warung. Toko. Tahu. Tahu. Fujiwara. Nah. Bikinin dong buat gua. Bisa. Toko, velg, Aldi. Aldi. Pakai maksudnya Jepang ya. Ternyata kata-kata gak gua tulisin. Gua Aldi Rajududiri. Jangan lupa. Ingat velg ingat. Hai se assum. Sub indo by broth3rmax